Halo Bapak Ibu Saudara Pagi hari ini rendungan kita menyambung Rendungan kita yang kemarin Mengenai terobosan Jadi kita baca dulu dua bagian firman Tuhan Terobosan yang Tuhan lakukan melalui hamba-hambanya Mari kita baca dulu yang peres ini ya Dari kejadian pasal 38 Ayat 29, satu ayat aja Ketika anak itu menarik tangannya kembali Keluarlah saudaranya laki-laki Dan bidan itu berkata Alangkah kuatnya engkau menembus keluar Ya ini menerobos artinya Maka anak itu dinamai peres Peres itu dari istilah Ibrani Paraj Itu artinya breakthrough Menerobos keluar Kita tahu itu si Tamar anaknya kembar Anak Yehuda Yang pertama itu sebenarnya Serah sudah keluar dari waktu dia melahirkan itu Tangannya sudah keluar Bidan sudah ikat Nah ini yang duluan keluar nih Tua tahu si peres Merobos dia Sehingga dia yang lebih dulu keluar Nah dalam hukum Israel itu Itu ada hukum hak kesulungan Dapat dua kali lipat Jadi peres itu lebih diberkati Daripada serah Dan keturunannya kalau kita lihat Di Ruth Pasal 4.12 Atau Nehemiah 11.6 Itu keturunan peres yang disebut Dan dia disebut orang-orang yang gagah perkasa Keturunannya itu ya Jadi si peres ini punya Ada terobosan lah Dalam dirinya Nah kita lihat yang kedua Kasusnya Daud ya Itu Daud itu Di Baal Perasim Ketika dia berperang ya Dengan orang Filistin Terus dia bilang begini Berkatalah ya ayat 20 2 sama 5 ini ya Tuhan telah menerobos Musuhku di depanku Seperti air menerobos Ini juga isilah ibrannya Paraj Menerobos Breakthrough Nah Dari dua kasus ini Kita bisa tahu bahwa Terobosan atau breakthrough itu Paraj itu artinya Tindakan yang Tuhan sendiri kerjakan Melalui hamba-hambanya Jadi ini inisiatif Tuhan ya Kayak si Jer atau peres itu Itu bukan itu anak Ngerobos sendiri Kemauan sendiri Masih begitu Masih kecil Mana bisa dia tahu apa-apa Tapi memang Tuhan sendiri Sudah merancang bahwa Si peres akan Lebih diberkati Daripada si Zerah gitu ya Nah Jadi Mengenai Terobosan ini Dalam Sejarah Keselamatan ya Sekitarannya gitu ya Ini terjadi berulang-ulang Ya Yang besar ya Kalau para ahli itu Biasa membagi zaman ini Zaman Adam ya Zaman Nuh Musa Zaman Abraham Musa itu dan Nah kita lihat dulu Zaman Adam itu Tapi di setiap zaman itu Biasanya merosot Makin hari makin merosot Setiap zaman itu ya Nah Misalnya zaman Adam Merosot-merosot-merosot Akhirnya Tuhan harus bikin air bah Terobosan air bah ya Melalui Nuh itu ya Setelah zaman Nuh Ada si Nimrod itu Bikin bangun-bangun Merosot lagi Manusia memberontak Kepada Tuhan ya Tuhan Panggil Abraham ya Terobosan menulai Abraham Untuk Memanggil dia keluar Dari pecahan-pecahan Kerajaan Nimrod Untuk bangun Kerajaan Israel Sebagai simbol Daripada kerajaan Mesia Kemudian Tuhan Abraham juga gagal Jatuh ke dalam Perbudakan di Mesir Kemudian Tuhan bikin Terobosan melalui Musa lagi ya Keluarin dia dari Mesir Bawa ke tanah perjanjian Terus gitu ya Zaman Musa Itu makin lama Makin merosot Itu Agama Yudaisme itu Akhirnya Tuhan bikin Terobosan melalui Yesus Walaupun dibunuh Yesus Tapi itu terobosan Itu ya Nah setelah Terobosan itu Melalui Yesus Lahirlah gereja Gereja juga pecah Makin merosot Dunia kekristian Makin merosot Makin hari Makin hari Makin pecahnya Itu makin tambah Enggak pernah itu Dua sinode bergabung Atau dua Dua aliran Enggak pernah itu Harus selalu pecah Karena emang Makin merosot Nanti ada terobosan Lagi di akhir jaman ini Terobosan Putra-putra Elohim Yang disebut dalam Roma pasal 8 Ayat 19-20 itu Sampai ayat 19-21 ya Itu satu terobosan Dimana Tuhan tampilkan Para pemenang Tiap jaman Dari jaman gereja ini Jaman kekristianan Dunia kekristianan Walaupun merosot begini Ada orang-orang yang Tidak ambil bagian Dalam kejatuhan Ya ijaran JBL Bia Nikolaus Tidak ambil bagian lah Dalam kerusakan itu Ya Dan Dia akan ditampilkan Di akhir jaman Terobosan Putra-putra Elohim Masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun Ya kerajaan 1000 tahun Millennium Terus berjaman-jaman Sampai langit baru Sampai akhirnya Bapak Menjadi semua Dalam semua Ya Jadi Terobosan itu Memang tiap zaman Tiap dispensasi ya Kita bilang itu Itu Bapak yang lakukan Tuhan yang lakukan itu Itu tapi Terobosan yang besar kan ya Nah sekarang Saya mau bicara Terobosan yang Ya tidaklah Sampai mengubah Dispensasi begitu ya Terobosan-terobosan kecil Misalnya Dari Katolik Itu masih luter Melakukan terobosan itu Ya Nah tapi Memang begitu Setelah ada terobosan ya Nanti akhirnya Melembaga Dan akhirnya Merosot lagi Tuhan bikin lagi Ya anak baptis Tuhan bikin lagi Terus ya Bergerak-gerakan Terus Dan biasanya Yang lama ini Nyerang yang baru itu Gerakan Itu Biasa itu Pantai Kosa masuk Ya Wah itu dianggap Gerakan setan itu Tapi sekarang Tidak lagi Malah Pantai Kosa yang Menyerang lagi Nanti ada lateral movement Ada karismatik Ada terus sebagainya Nah jadi Bapak-bapak saudara Ini Terobosan ini Memang Memang cara Tuhan lah Ya Untuk Dia menjalankan Keselamatan di muka bumi ini Nah berbahagialah kita Jika kita Termasuk orang yang dipilih Tuhan Untuk Menjalankan Terobosannya itu Terobosan ini Alah terobosan Tuhan ya Dan Terobosan ini Akan membuat orang-orang Yang itu Berjalan melawan arus Dia Itu Sudah faktanya Enggak mungkin Orang itu Menjalankan terobosan Toto dia berjalan Sesuai dengan arus Jamannya Enggak begitu Itu namanya Enggak melakukan terobosan Itu mah dia Yang ikut arusnya Semua orang bikin begitu Dia mengikuti krisenan Semua orang bikin begitu Kita juga bikin begitu Kotbah Dagang Apa semuanya Itu sama aja Artinya Enggak ada terobosan Di situ Jadi kalau memang ada Mau terobosan Itu kita terpaksa Begantan terpaksa Memang harus berjalan Seperti Melawan arus Nah Tapi ada sesuatu Yang Bagi saya itu Hiburan Penghiburan Misalnya kita lihat Di sungai Ada arus Itu Ikan-ikan yang Yang hidup Tidak pernah Ngikutin arus Itu selalu melawan arus Ikan yang hidup Yang hidup Yang energi Yang punya Gaya hidup Dia akan melawan arus Dia Jalan gitu Tapi kalau ikan-ikan Yang mati Itu Dia akan Ikutin arus Jadi Orang yang ikutin arus Itu memang Orang-orang mati Orang-orang yang Ya sudah Ikutin ritual aja Yang gergai Ini Ini Ikutin arus aja Tapi kalau Ikan yang hidup Orang yang hidup Yang energi Yang ditrobosan Tuhan Biasanya Bukan biasanya Memang dia melawan arus Saya pernah lihat Baca satu biografi Watchmen itu Against the Tide Melawan arus Nah Di zamannya itu dia Oke lah Jadi Apa penutupnya nih Kesimpulan penutup ini Penutupnya begini Saya melihat Pakai penumpamannya Anggur yang baru Harus ditaruh dalam kirbat Yang baru juga Jadi Kekrisenan ini Setiap gerakan itu Selalu akhirnya menjadi Kirbat lama Tadinya anggur baru Ada suatu Terobosan Toto Nanti lama-lama manusia itu senang Itu ya Melembagakan itu Membuat kema Mengamankan diri Dan sebagainya Nyaman Akhirnya menjadi lembaga Yang keras Kaku Enggak bisa lagi Nyerima yang baru Nah Sama itu Pak Karismatik itu Sekarang juga Karismatik itu Sudah jadi kirbat yang lama Keras Enggak bisa lagi nyerima Berita-berita Kerajaan sorga yang baru Nah Kalau memang kita Dipakai Tuhan ya Untuk melakukan Terobosan Anggur baru Ya Kita enggak bisa Diam di dalam Kirbat lama Memang enggak bisa Kita akan berada Di luar Kirbat yang lama Ya Kalau saya Mengisilahkan di luar Perkemahan Ya Tapi puji Tuhan lah ya Semuanya ini Kedaulatan Tuhan Untuk memakai hamba-hambanya Melakukan terobosan-terobosan Sampai Rencananya genap Bapak menjadi Semua dalam semua Semoga kita ya Mendapat kasih karunia Dipakai Tuhan Menerobos Ya Dan Berjalan melawan arus Seperti ikan yang hidup itu ya Aleluya Amin Terima kasih telah menonton